Halo guys, kali ini kami PICOM Lodehabilitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Ini pesanan dari kota Jakarta Barat Memesan IC 8MB 3V yang diisi dengan BIOS Laptop Lenovo ThinkPad E460 Dengan kode mainboardnya B460 NM-A551 REF 1.0 Di sini IC-nya sudah kami siapkan, ini IC 8MB 3V Di sini ada alat flashnya, untuk alat flashnya ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Di sini ada adapter, ini namanya adapter SOP 8 200ml yang fungsinya adalah sebagai tempat dudukan dari IC-nya Dan juga sebagai penghubung ke alat flash Bila membutuhkan adapter ini juga tersedia di PICOM Lodehabilitar Langsung saja ini untuk adapter langsung dipasang di alat flashnya, di sini seperti ini Lalu di kunci, ini ada pin set digunakan untuk mengambil IC-nya dan diposisikan di adapter seperti ini Lalu ditekan adapternya, IC-nya masuk, dilepaskan dan otomatis sudah mengunci Di sini ada setepo, ini digunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya Yang tujuannya adalah untuk memudahkan pemesan melihat posisi pin 1 Sekarang menuju ke komputer Ini dibuka dulu software-nya dari alat flash Oke, ini untuk software-nya sudah terbuka Pertama klik identifikasi Selanjutnya klik open Di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Karena kami melayani pengisian untuk semua jenis elektronik Dan pada saat ini yang diisi adalah BIOS Laptop Di sini bisa langsung diketik saja NM A551 Ini file-nya ketemu Atau bisa juga diketik Tipe Tipe laptop-nya Atau model laptop-nya E460 Oke, ini dia File-nya Untuk file-nya ini klik 2 kali Oke, masuk Berbaca oleh alat flash Selanjutnya klik write Kami jelaskan di sini untuk prosesnya Ini yang pertama adalah Memverifikasi chip ID dari IC-nya Setelah oke Lalu menuju ke proses menghapus Atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu Atau dikosongkan dulu Yang tujuannya Yang tujuannya dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu untuk IC-nya itu Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file BIOS-nya Selanjutnya menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah menulis data Dari Data file BIOS dari komputer Melalui alat flash ditulis ke dalam IC-nya Selanjutnya adalah Proses verifikasi Jadi Data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai Disini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses Proses ini tadi memakan waktu 46 detik Sangat cepat sekali Untuk IC 8 MB Oke ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai Dan IC-nya siap dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan Yang ada di kota Jakarta Barat Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke P.Kom Lodoyo Blitar Bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami Yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak Untuk nomor WA dan link lapak online-nya Sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini Kami melayani pengisian semua jenis elektronik Sebelum membeli kami harapkan untuk bertanya dulu Bisa kirim chat atau kirim inbox Oke guys yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Channel P.Kom Lodoyo Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari P.Kom Lodoyo Blitar Oke sekian Terima kasih Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!